Selama ada pandemik COVID-19 di bulan Ramadhan, Wali Kota Baubau Dr. Haji AS Tamrin MH menghimbau warganya agar sholat tarwi dan sholat jumat di rumah saja. AS Tamrin mengatakan, himbauan ini untuk menegaskan bahwa sholat tarwi dan sholat jumat tidak pernah dilarang, akan tetapi cukup dilakukan dari rumah saja. Yang dilarang itu adalah kumpul-kumpulnya. Berikut penjelasan Wali Kota Baubau Dr. Haji AS. Kota Baubau Dr. Haji AS Tamrin MH terkait dengan himbauan Selama Ramadhan, sholat di rumah saja. Meskipun, banyak karena ini bukan puasa, banyak orang yang mendapatkan pahala dengan makanya, tidak salah. tetapi, tetapi untuk menghimbaukan kumpul-kumpul untuk menghimbaukan kumpul-kumpul, tetap tidak boleh. Jadi, makanya itu ada tadi. seorang-seorang soal-seorang soal di rumah, sembahian di rumah, sama Pak Alaji, dan bahkan, kalau mempersoalkan karabi, kita ada sendiri di situ, karena di rumah saja itu, satu bulan puasa itu, tidak hanya tiga hari sembahian di rumah saja. Tidak apa-apa juga. Itu nih, niatannya. Banyaklah, untuk kuas, hajin, dasar pati, semuanya juga itu, adanya jaring-jaringnya mengungkinkan untuk, kalau menghindari sesuatu, mbak ayah, semua itu kasih kebukan. Nah, kesoalannya sekarang, jadi begini. Kan, dulu, saya minta semuanya serentak ya, berdoa, berdoa serentak. Sama-sama serentak itu, maksudnya, semuanya di sini, saya berdoa, semuanya di sini, semua. termasuk di rumah, saya sendiri siapnya ya, berdoa, tapi seberan juga saya, saya berdoa ketemu. Nah, itu, di muasih-muasih itu, kan, berdoa kuasa begini, jadi jangan, yang dihimbawannya, menurut agama itu kan, taruhi dilarang. Tapi yang lain, yang tidak disuruhkan yang lain. Kalau saya bahasakan, sebetulnya, jangan, tidak melarang, tidak melarang, tidak dilarang, yang dilarang itu, mumpul-mumpulnya. Makanya itu, silahkan di diri, buat karir di rumah. Termasuk juga, domat. Ya, dalam di rumah saja. Nah, jadi, yang iya lalu kemarin itu, itu memang judulnya, kalau salah, itu, bahwa, dikulihkan, di situ. bukan, bukan, tidak diberikan. Cuma kan, di masjid manapun, kan ada azan, ada yang datang azan, ada yang datang mempercayai muslim, ada yang datang, pukul genang, kalau di keraton itu. Ada satu lagi yang, yang bergantung, dikulihkan muslim, bergantung. Tanpa orang itu, habis dia datang, buka pintu, kemudian, kemudian, adil azan, dia, kan tidak mungkin, abis buka adil azan, dia balik lagi di rumahnya, dia, sebahagian. Menurut saya, itu tidak apa-apa. Ya, sebenarnya, misi tanpa orang itu. Tapi, jangan buat orang lain, habis itu, sudah kunci, dia kunci. Begitu. Cuman, dikulihkan muslimnya, yang pula dimolehkan, jangan pulang ke dunia. Sehingga saya, dikulihkan muslim, saya juga heran, tangan pesan daya. Bapaknya, saya belum, dikulihkan saat ini, dia bacain, misalnya. Makanya, saya juga menerah, teman-teman itu, kalau menulis, itu, makanya, saya rasa, sebaik, kalau kofis, misalnya, sebagai, meski pahamilah, sebetulnya, jamukrat itu, awal, kan awal, ramadhan itu, mereka itu kan, panah bangun, mereka minta ke saya, supaya, ya semuanya, mereka saja, gitu. Nah, kiri-kiri, ada alasan itu, tidak. Cuman, ini karena, dikulihkan keluar, seolah-olah, kenapa, di sana, dikulihkan yang lain, tidak. Kami, kan, gitu. Itu, harus dihindari, itu, nada-nada yang lucu. Sebegakan, apalagi ini, menyangkut, COVID-19, menyangkut lagi, badan orang. Kalau, bicara politik, kan, bolehlah, biar aja, dia, dia, berkutusuri, calon persatu, dan calon perubahan, gitu. Tapi, kalau, ini, kan, tidak, merusakkan masyarakat. Kalau, saya pikir, kamu, kan, lebih pandai melihat, dari generasi, redaksian itu, mana-mana yang, akan memanaskan situasi. Kalau yang berkait dengan, yang suatu ini, jangan, mencegah. Itu, kamu, karena saya, di rumah saya, emang, sekarang, emang, emang. Jadi, indienasi itu, yang, yang, emang, demikian artitoris bau-bau post tv channel melaporkan dari kota bau-bau provinsi sulawesi tenggara